Saya ngomong dari awal ya, saya disini hanya mau bertanya Gak mau ditanya, karena saya hanya mau menanya keraguan saya Kan itu kewajiban sesama Umat kan Ya mungkin Bang Entri udah tahu ya pertanyaan saya sama Bang Dalbot Boleh, boleh Berpas-pasan ada dari pihak Kristen Tom Pior ini sama Oh gitu Ya udah, tanya apa Bang? Tanya apa Bang? Kalau bisa saya jawab, saya bantu jawab Kalau nggak bisa mungkin teman muslim yang lain yang bisa bantu Ini kayaknya Bang Ali udah sedikit Lanjut Bang Masore silahkan Silahkan Bang Masore Nah gini Bang Ini mungkin banyak juga ya antara Kristen atau muslim yang bertanya-tanya Ya pertanyaan saya Bang gini Kan iman saya sekarang Kristen ya Gimana gitu Kalau saya mati Kalau saya mati, ternyata Tuhannya antara orang Islam atau orang Yahudi atau orang Hindu-Buddha itu yang benar gitu Terus saya mati itu masuk dalam neraka gitu Karena menyembah Tuhan yang salah Di sisi lain juga kan ada agama lain kan Tadi udah ini Bang Masore udah pertanyakan tadi loh, sore loh saya denger loh Siapa ini? Oh iya makanya tadi siapa? Bang Daudo tadi mulai Apa yang mencari pertanyaan? Sudah dijelaskan, kok menanyakan balik gitu? Enggak, saya enggak terlalu enggak terlalu nangkep soalnya jawabannya enggak Tadi Bang Masore silahkan paham masalahnya tadi sore Oh gitu Oh di pertanyaan tadi Sebentar Bang M3 Bang M3 Tadi siapa yang jawab? Enggak Enggak Kalau enggak salah siapa Bang Masore itu ya Ada itu di ruangnya Di Di ruangnya Si Bang Abdul Abdul Rahim Oh yang jawab siapa? Tanyanya gimana? Dalbo Dalbo Pasalnya sama tentang Bukan kematian itu Apa yang terjadi gitu Misalkan kita salah sembah Tuhan gitu Tadi belum selesai Bang Tadi larinya kan ke Kristen Abis ke Kristen kan lari Lari-larinya ke itu Ya yaudah Tadi kan aku belum tahu Gini-gini diperbaiki Bang Opis Bang Opis Ijinkanlah Abang kita untuk bisa bertanya Gak apa-apa Bang Opis Kita dengarkan dulu Bang Jadi kita bisa tahu alurnya nanti ya Gitu Masalahnya Niatnya kan bertanya Saya ingin menanya Dan tidak mau ditanya Tapi menanyakan hal yang kedua kali Itu logis gak untuk menanyakan? Yaudah gini Gini Bang M3 Setelah kita jawab beliau Setelah kita jawab beliau Kalau beliau ngeyel Ya berarti ketahuan kan Niatnya apa Tapi kalau beliau gak ngeyel Yaudah selesai kan gitu kan Oh silahkan Yaudah diperbaiki lagi Kontak Apa namanya Narasi pertanyaannya Di persimpel Diperbaiki Silahkan Ya itu kan Pertanyaan saya yang pertama Bagaimana dengan sebaliknya Satu aja dulu Satu Jangan yang pertama Kedua Ketiga Empat Itu satu aja Iya Itu sebab Sini satu pertanyaan bang Tapi saya mau tahu dari Penjelasan dari dua agama gitu bang Oke Gimana pertanyaannya? Silahkan Bang M3 Jangan dipotong dulu ya Kan pertanyaan saya tadi Tadi siang kan Soalnya gak terlalu masuk Larinya tadi Larinya tadi ke takdir Saya ketik Saya ketik Silahkan Saya ketik ini pertanyaannya Sekarang kan iman saya Kristen bang Gimana kalau saya mati itu Ternyata agama lain yang benar Dengan sebaliknya gitu Gimana kalau saya masuk di agama ini Pas saya mati Ternyata agama sebelumnya saya Itu yang benar Yang saya mempertanyakan disini Boleh gak abang jelasin Dimana letak Bang Ardiansyah gitu Sama teman-teman muslim yang lain Menjelaskan dimana letak Kebenaran Islam gitu Dan Bang Tom Dan Bang Roy ini Menjelaskan dimana gitu Letak kebenaran Kristen Itu aja Oke Saya jawab ya Nanti muslim yang lain Bisa membantu jawab Gak ada masalah Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Jadi Untuk Melihat Untuk menilai Agama mana yang benar Itu didasarkan Pada sebuah dasar Yakni masing-masing kitab suci Kita uji kitab sucinya Apakah benar Yang mana yang benar Yang mana yang suci Dan yang mana yang tidak suci Itu nomor satu Kita cek dulu Apakah Al-Quran benar Sebelum kita mengarah ke Pertanyaan tadi kan Bagaimana jika saya mati Jika agama yang lain benar Apakah nanti saya akan disiksa Dan lain sebagainya Itu nanti Itu kayaknya Pertanyaannya setelah kita uji dulu Selama kita hidup di dunia Kita harus menggunakan otak pikiran kita Untuk menguji Agama mana yang benar Agama didasarkan pada apa Agama didasarkan pada Sebuah kitab suci Ada kitabnya tuh Kalau tidak ada kitabnya Kalau hanya angan-angan Kalau tidak ada angan-angan Ya kan Eh sorry Kalau hanya angan-angan Tidak ada sebuah Kitab suci Apa yang menjadi Tolok ukur kebenaran coba Tidak ada Makanya kenapa Tolok ukur kebenaran Kan sebuah agama itu Ada di kitab sucinya Setuju ya Bang Masores Ya betul Ah betul Oke sekarang kita uji Sekarang kita uji Agama yang Kitab suci mana yang benar dan yang salah Host bisa open camp host Saya jawab ya Apa? Digedein dong Punya saya Oh Kok punya kamu digedein Kameritunya kali layarnya Iya 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 Sorry sorry Saya akan Aduh kebalik kamera gue Tidak dulu Bang Bang Rahalian Aku tukar dulu ya Aku undangannya Aku udah datang Bang Bang Rahalian Maaf ya Makasih Oke Ini bisa disimak ya Bang Bang Siapa tadi yang tanya tadi Bang Siapa Mohres Masores Bang Bang Masores Bang Tidak kelihatan gue Protes mulu Sabar 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 Ini Ini adalah Kitab suci Yang anda anggap Sebagai sebuah kitab suci Di agama anda Kita sekarang baca di 1 Yohanes Ayat 1 Yohanes 5 Ayat ke 7 Coba kita cek dulu ya Nah ini nih Ayat ke 7 Kita cek Kita klik disini Sebab ada 3 Yang Memberi kesaksian Di dalam solga Bapak Dan ketiganya Adalah 1 Ini Yang anda anggap Sebagai sebuah kitab suci Setuju gak Bang Masores Ini setuju gak Kitab suci anda Tidak terdapat Dalam naskah-naskah Yunani Yang paling tua Dan tidak pula Dalam terjemahan-terjemahan Kuno Bahkan Tidak dalam naskah Yang Paling baik Dari Vulgata Bagian ini Kiranya Aslinya Hanya sebuah catatan Di pinggir halaman Salah satu naskah Terjemahan latin Yang kemudian Disisipkan Kedalam naskah-naskah Oleh asli Nah Sekarang pertanyaan Saya simple Jika di dalam Sebuah kitab suci Yang anda anggap suci Kemudian ada tulisan Seperti ini Ada ayat Ayat yang disisipkan Yang notabene ini Bukan merupakan Suatu firman Tuhan Itu Dalil Dari mana bang? Satu Yohanes Lima Ayat Tujuh Enggak yang Perkataan yang dibawa itu Dalil dari mana bang? Ini kitab anda Ini di catatannya Di catatannya Ini loh Ada catatannya ini loh Loh Ini kan bukan karangan kita Ini bukan karangan muslim Ini Alkitab Ketik aja Ketik aja Alkitab Sabda Dot Oke Oke Kalau ini gak dapet Su dari LAI Apakah boleh terbit? Sekarang saya mau tanya Kalau ini gak dari LAI Apakah boleh terbit di Indonesia? Ya Yohanes Satu Lima Ayat tujuh Disini ada Tafsiran catatan Nih ini Saya klik ya Saya pindah ya Saya pindah ya Nih paralelnya Ini tafsiran Tafsiran catatan Lihat-lihat sini bang Lihat sini bang Tafsiran catatan Lihat sini bang Oke Disini Ini ada tulisannya begini Catatannya Bagian ayat ini Tidak Ya Jadi pertanyaannya Tadi pertanyaannya apa Apa pertanyaannya? Aku lagi Iya ini kan Ini kan masih jelasin ini dulu Oh iya Lanjut Ayat enam Nggak kayak gitu Ya enggak Lima Ayat tujuh Coba buka Di website Anda Ayat tujuh juga Ayat tujuh Buka di website Ayat enam Saya tidak mengeluarkan data Dari otoritas muslim Ini otoritas kristen Kalau anda sering membaca Harusnya anda tahu Betul Saya tanya Saya tanya lagi Astagfirullahaladzim Dengerin dulu Erasmus Anda tahu enggak Erasmus siapa? Baca Erasmus itu siapa? Ya Orang mana Erasmus itu? Apa jabatannya Erasmus? Erasmus itu Sehingga dia Bisa mengeluarkan Alkitab Eh sorry Bible Perjanjian baru Dalam bahasa Yunani Itu yang Mencetak itu Erasmus Pertama kali Di dunia Nggak ada lagi selain itu Nah Ini yang masukkan ini 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 Erasmus Tahun 15 15-16 Dia belum ada ini Tapi dia muncul Tahun 15-22 Ini namanya Yohanin Koma Lanjut Kita sudah mempunyai bukti Suatu data Yang anda katakan Sebuah kitab suci Kemudian disini ada tulisan Karenanya bagian ini Pasti tidak asli Ini saya masih satu loh Saya bisa menunjukkan yang lain loh ini Banyak sekali loh Apakah ini layak disebut Sebagai kitab suci Keterangannya lanjutkan Ya Keterangannya gitu Keterangannya gitu Apakah ini layak disebut Sebagai sebuah kitab suci Ijin bang ya Ijin menjawab Bisa nggak Si Mas Soret sedang Tidak bertanya Si Mas Soret sedang bertanya Bukan sesi debat Ini contoh Sesi pertanyaan Gitu Kalau mau disangkal Nanti sama Bang Mas Soret Berarti Bang Mas Soret itu tidak Ingin tahu gitu Coba silahkan Bang Mas Soret Itu gimana Bang Mas Soret Bentar ya Ini saya Ini saya sedang menjawab Bang Mas Soret Ya kan Nah Sementara Saya tanya dulu Kebenaran dari Pijakan dari sebuah kebenaran Itu apa Ada nggak Harus ada dong Apa namanya Kitab suci Kan gitu Setuju Setuju Oke Bang Mas Soret Oke udah clear Bang Bang Mas Soret Oke siap Bang Mas Soret Pertanyaan tadi Udah gimana Udah masuk Belum 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 saya jawab Belum 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 Bang Ini hanya saya Saya meyakinkan Ini hanya meyakinkan Saja Bawasannya Di kitab Ya udah Ini jawaban Ini jawaban Maaf ya Bang Jawaban Bang Adrian Saya ini Kayak tadi siang Di rumah Bang Dalbo Maksud saya Gini Abang Adrian Saya kan yang dari Muslim Jelaskan apa Bukti kebenaran dari Islam Sesuai Al-Quran Itu aja Nanti Bang Tom Juga menjelaskan Apa kebenaran Dari Al-Quran Masalahnya Begini Tadi pertanyaan Anda Sudah saya catat Dengar 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 Tadi Anda Pertanyaan Anda Sudah saya catat Bagaimana Jika saya mati Jika Jika saya mati Kemudian Ternyata agama lain Yang benar Itu kan Betul Berarti dasarnya Itu kan pertanyaannya Ini saya catat Ini saya catat Ini saya pencam Saya pencam Ini Pertanyaannya Menurut Pertanyaan saya Itu Pernyataan saya Bang Kalau pertanyaan saya Dimana letak Kebenaran dalam Islam Melalui Al-Quran Nanti Bang Tom Juga menjelaskan Dari perspektif Kristen Oke Oke Bolehkah Bang Harbi Dua menit aja Silahkan Bukti bahwa Islam itu Adalah Adalah Menyampaikan Kirman Tuhan Oke Bang Bukti bahwa Islam itu Merupakan agama Yang benar Itu sudah Termetray Di dalam Al-Quran Surat Al-Imran Satu-satuannya Agama Yang diridui Oleh Allah Adalah Islam Nah Ini dasar Benaran dari Islam Terus yang kedua Tadi pertanyaan Dengan Apa jadinya Kalau seandainya Agama Yang betul itu Ternyata Agama Islam Yang lain Misalnya Yang lain salah Ya jelas Gak akan masuk Surga Itu dimana Di surat Al-Imran Ayat 102 Itu loh Perintahnya apa Dari Allah Betul Perintah dari Al-Imran 19 102 Bentar Bang Siap Bentar Siap Di Al-Imran 102 Itu kan Disebutkan Ya Ayuhal Latina Aman Tak Allah Kota Koti Wala Tam Tuna Illa Wa Antum Muslim Eh Orang Orang Yang Beriman Ya Ayuhal Latina Aman Ya Ayuhal Latina Aman Tak Allah Bertak Walah Kamu Dan Jangan Langkau Mati Kecuali Dalam Keadaan Islam Seperti Itu Jadi Orang Yang Mati Tidak Dalam Keadaan Islam Jelas Tertolak Sudah Di Surga Gak Ada Harapan Itu Itu Masalahnya Gini Gini Ya Tadi Pertanyaannya Kan Begini Jadi Saya Harus Menjelaskan Ini Pertanyaan Bagaimana Jika Saya Mati Ternyata Agama Lain Yang Benar Ini Harus Dari Dua Sudut Pandang Satu Dari Sudut Pandang Kristen Dua Dari Sudut Pandang Islam Islam Al-Quran Kristen Bible Betul Kan Berarti Saya Ternyata Ternyata Di Tengah Jalan Pertanyaannya Jelaskan Aja Yang Menurut Islam Sekarang Kalau Menurut Islam Saya Jelaskan Al-Quran Nih Oke Silahkan Nih Tidak 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 Menyembah Apa Yang Kamu Sembah Kamu Juga Penyembah Kamu Juga Bukan Penyembah Yang Aku Sembah Aku Juga Tidak Tidak Akan Pernah Menjadi Penyembah Apa Yang Kamu Sembah Kamu Tidak Akan Pula Menjadi Penyembah Apa Yang Aku Sembah Untukmu Agamamu Dan Sesungguhnya Orang Orang Yang Kafir Dari Golongan Alil Kitab Dan Orang Orang Musyrik Akan Masuk Neraka Jahanam Ini Jelas Mereka Kekal Di Dalamnya Mereka Itulah Seburuk Buruk Makhluk Ini Sudah Jelas Kalau Anda Tanyanya Ke Kita Coba Tunjukkan Bang Kebenaran Dari Sudut Pandang Islam Saya Tidak Akan Bahas Bible Saya Pasti Akan Bahas Quran Tapi Pertanyaannya Tadi Kan Begitu Nah Makanya Saya Orangnya Gini Bang Saya Orangnya Pasti Sistematis Saya Tidak Mungkin Langsung Lompat Lompat Gitu Tidak Saya Ambil Dari Dasar Dulu Begitu Jadi Ini Salah Satunya Bawas Orang Yang Kafir Kafir Terhadap Allah Dan Rasul Itu Akan Masuk Neraka Jahanam Ketika Neraka Jahanam Ini Adalah Selama -lamanya Begitu Silahkan Yang Boleh Ngomong Bentar Oke Silahkan Bang Mas Boleh Banyak Juga Boleh Bang Mas 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 Halo Lagi Lagi Ncari Dulu Lagi Ncari Mau Menanyakan Definisi Kebenaran Itu Apa Definisikan Dulu Sebelum Berbicara Itu Harus Bisa Didefinisikan Dulu Jadi Biar Ada Sistem Mas Menurut Bang Mas 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 Definisi Kebenaran Itu Apa Jadi Biar Kita Menjelaskan Lebih Pas Gitu Kenapa Menurut Bang Mas Mas Definisi Kebenaran Itu Apa Ya Bagi Saya Apa Yang Tidak Ada Dalam Al 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 Dalam Dalam Kitab Lain Tapi Yang Tercatat Dalam Kitab Lain Dan Dalam Al 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 seperti nubuat-nubuat tentang bukan itu bahwa kan bagi saya definisi kebenaran itu ya penjelasan-penjelasan Bang Ardi tadi kan tentang orang-orang kafir yang bakal dimasukkan dalam neraka jika mati dalam tidak dalam keadaan Islam itu yang ditanya itu adalah yang ditanya itu definisi atau terminologi terminologi dari kebenaran itu apa secara umum itu loh apa coba menurut Bang Art menurut Bang Mas Oret aja lah nggak usah umum lah menurut Bang Mas Oret itu apa ah ya ya udah menurut Bang Mas Oret bentar Bang Ardi ini Ustadz Wafi bener bukan ya bentar yang udah datang yang mana Ustadz Wafi yang mana ini mungkin ini coba coba Naja media tulisannya iya ini ini aja Assalamualaikum tak pokoknya aja alaikum bukan kayaknya bukan 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 turunin turunin tapi muslim muslim Iya iya saya mau nanya ke Pak Mas Oret dulu nih Tadu belum kelar dulu nih Bang Abdi Bang Wan oh muslim iya 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 sebentar kalau kalau mau turunin sebenarnya ada pilih kebenaran itu apa kamu mau turunin ganti yang lain gimana Bang Mas Oret menurut Bang Mas Oret definisi kebenaran itu apa Jadi biar tahu gitu Saya enggak ngerti pertanyaan Maksud tolak ukur kebenaran Suatu kitab gitu Bukan enggak kebenaran Definisi Misalnya begini loh Bang Bang Mas Ores Apakah kebenaran Adalah kesesuaian Antara fakta dan Data misalnya seperti itu loh Datanya misalnya Itu iya sama aja kan Sama aja kan contohnya Berarti setuju ya Kebenaran itu persesuaian Dan fakta setuju ya Betul kan Persesuaian pernyataan Persesuaian pernyataan Dengan kenyataan Itu namanya benar Itu maksud saya Bang Itu maksud saya tadi Bang Maksud saya Maksud saya gini Maksud saya ya Dari timur itu kebenaran Atau fakta ya Tadulut 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 Apa Pertanyakan itu Jadi Satu-satunya Satu-satunya Soalnya saya ditanya Yang lain Jawab gitu Test-test Bang Ya Bang Saya mau Tanya itu Rupin Tadi kan Bang Masa Menanyakan Misalkan saya Takutnya saya Saga saya mati Gimana misalnya benar Kan gitu Tadi ada konteks Kebenaran Bentar ya Bentar ya Ada orang ya Bentar ya Oke Saya lanjut ya Persesuaian Antara Pernyataan Dengan Kenyataan Itu adalah Sebuah kebenaran Setuju ya Iya Halo Silahkan Bang Masores Silahkan Bang Masores Silahkan Lariin dulu Pede banget Bang Emtri Mau depan Loh Lanjut Lanjut Bang Datanya Enggak Enggak Tampindah Dulu Ada King Richard Sudah disapa Belum Ada Ya Ada Disapa Belum Agak Agak Ilang Bang King Nanti Boleh Ngomong Bang King Selatan Matahari Terbit Dari Timur Bang Roy Bang Roy Kalau mau Debat Itu minimal Bawa data Nanti ya Datanya Dipersiapkan Dulu Jadi Pertanyaannya Itu berdasarkan Gitu Anda Tanya Itu berdasarkan Ini Jadi Sekarang Nyimak Aja Dulu Ya Nyimak Aja Dulu Bang 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 Roy Bang Bang Roy Bang Mas Ores Astag Woli Bang Roy Silahkan Yang Mau Buka Data Tadi Siapa Bang Oji Mana Bang Oji Malah Lampang Kepental 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 Bus Ya Naik 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 Saya Bukain Aja Bang Saya Bantu Aja Saya Bantu Aja Saya Bantu Bukain Aja Bantu Dibukakan Saya Ada Datanya Dalam Hadis Mengatakan Bahwa Umatku Akan Masuk Surga Disitu Ada Pernyataan Dari Rasulullah Semua Umat Muslim Semua Tanpa Terkecuali Itu Pasti Jamin Masuk Surga Kecuali Yang Enggan Ada Pengecualian Yang Enggan Walaupun Itu Umat Rasulullah Misalkan Dia Enggan Masuk Surga Dia Pasti Nggak Masuk Surga Kita Sudah Dijamin Dijamin Oleh Rasulullah Pasti Akan Masuk Surga Setelah Kiamat Itu Pernyataan Dari Muslim Silahkan Yang Lain Sebentar Dari Hadis Mana Biar Dibukain Bang Arti Dari Muslim Bentar Ada Udah Screenshot Ini Baca Baca Sendiri Ya 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 Kita Asumsi Saya Pindah Ruangan Dulu Pindah Ruangan Dulu Ada Orang Tidur Gak Enak Pindah Ruangan Dulu Saya Ya Ya Nah Bang M3 Itu Itu Adalah Kebenaran Ya Yang Abang Ucapkan Tadi Ya Menurut Kita Benar Ini Menurut Mat Islam Benar Coba Gede Bang Minta Buku Gitu Kalau Klaim Klaim Juga Banyak Di Agama Saya Pak Oh Ya Tumpah Tunjukkan Bahwa Umat Kristen Itu Dijamin Amal Yesus Masuk Surga Coba Cari Apa Pernyataan Dari Seperti Nabi Muhammad Bukan Bukan Klaim Bang Bang Masores Sebentar Ini Data Bukan Bukan Klaim Maksudah Klaim Klaim Bukan Bukan Saya Bakal Masuk Surga Itu kan Semua Ada Dalam Agama Bang Ya Dimana Yang Menyatakan Dalam Agama Lain Coba Dari Masores Ya Betul Bang 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 Susah Saya Ngertinya Kalau Kayak Gini Sudah Sudah Bang Masores Coba Tunjukkan Di Agama Lain Seperti Ini Bang 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 Masores Jadi Biar Tahu Kebenarannya Seperti Apa Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Coba Bang Minta Saya Minta Bukti Juga Itu Tadi Bang Masoret Itu Klaim Semua Agama Pasti Dia Seperti Dia Dimana Yang Menyatakan Bahwa Umat Mereka Bersambung Bersambung Gimana Bang M3 Tadi Dia Bertanya Ya Kan Udah Dijing Bang Bang Arti Sambung Bang M3 Tenggak Bisa Apa Aplikasi Baru Ya Apa Ya Mau Tunjukin Apa Nanti Dibantu Bang Ardi Mau Apa Mau Pakai Data Apa Alkitab Yang Mana Apa Ya Saya Bantu Nanti Saya Bantu Saya Bantu Bilang Aja 5 Yang Penting Ada Datanya Bang Ardi Tolong Dibukakan Itu Aja Bang Ardi Alba Ayat 2 Kemudian Jelaskan Kepada Bang Mas Sores Gitu Aja Apakah Memang Terbukti Alquran Itu Apa Diragukan Apa Enggak Itu Aja Bukti Alba Ayat 2 Ayat 2 Sampai 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 Terbuktikan Bahwa Alquran Itu Tidak Ada Keraguan Betul Nah Untuk Membuktikan Tidak Ada Keraguan Itu Sebetulnya Gampang Secara Sains Alquran Tidak Gagal Pernah Enggak Lihat Laut Terpisah Yang Satu Warnanya Begini Yang Satu Warnanya Begono Pernah Enggak Pernah Enggak Bang Yadin Tadi Permasalahannya Dia Menanyakan Kejadian Kejadian Setelah Mati Misalkan Dia Menyebabkan Sekarang Menyebabkan Tuhan Yang Sekarang Takutnya Dia Salah Meragukan Misalkan Masuk Islam Misalkan Mu'alak Dia Takut Juga Salah Bahwa Tuhan Yang Dulu Itu Benar Makanya Saya Menyatakan Setelah Kematian Bukan Tentang Lakukan Al-Quran Tapi Setelah Kematian Gini Makanya Tadi Pengardian Saya Mencoba Secara Sistematis Dijelaskan Dari Dasarnya Dulu Yang Kita Percaya Apa Kitab Suci Kita Buktikan Kitab Suci Mana Yang Benar Nah Itu Cuma Tadi Memang Agak Kesusu Dari Pihak Kristen Sehingga Kepotong Terus Apa yang Disampaikan Mbak Ardiansa Misalnya Tentang Kebenaran Al-Quran Diragukan Apa Enggak Allah Sudah Berfirman Sampai Saat Ini Al-Quran Terbukti Terjaga Bandingkan Dengan Kitab Suci Yang Lain Seperti Itu Itu Bukti Ilmiah Bang Bang Mas Suarez Itu Dari Segi Literaturnya Saja Al-Quran Sampai Saat Ini Nggak Ada Yang Berubah Kemarin Itu Ada Kejadian Misalnya Kurang Fadha Langsung Dikoreksi Seperti Itu Oke Jadi Begini Sebentar Sebentar Bang Mas S Bang Arli Nanti Kalau Dijawab Mau Diterima Urusan Dia Lanjut Jadi Begini Tadi Kan Sudah Sempat Disinggung Bahwasannya Kebenaran Itu Adalah Persesuaian Antara Pernyataan Dan Juga Kenyataan Setuju Bang Mas Sores Bang Mas Sores Monitor Setuju Setuju Oke Oke Jadi Begini Di dalam Surat Ar-Rahman Dinyatakan Bahwasannya Dia Membiarkan Dua Laut Tawar Dan Asin Bertemu Di Antara Keduanya Ada Pembatas Yang Tidak Dilampaui Oleh Masing-masing Kemudian Di Ayat Dua-duanya Dari Keduanya Keluar Mutiara Dan Marjan Pertanyaan Saya Apakah Nabi Muhammad Yang Menerima Wahyu Ini Dulu Pernah Mencebur Ke Laut Dan Tahu Bahwa Jadi Sudah Ada Mutiara Yang Gak Bakalan Tahu Bang Ardi Ada Ada Iya Makanya Saya Tanya Ini Jawaban Ini Jawaban Yang Saya Tunggu Tunggu Bang Bukan Masalah Klaim Klaim Yang Tadi Lanjutkan 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 Lanjut Ya Saya Lanjut Terpisah Nih Saya Buka Open Camp Ya Saya Open Camp Ya Oke Aduh Ke wajah Saya Ntar Dulu Tentang Ganteng Sosoan Aduh Ke wajah Saya Lagi Ntar Dulu Ganteng 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 Ada Yang Pernah Lihat Fenomena Ini Teman Teman Disini Udah Sering Itu Bang Udah Sering Oke Sebentar Ya Oke Kita Lihat Di Al-Quran Nih Surat Ar-Rahman Ayat 19 Dia Allah Membiarkan Dua Laut Tawar Dan Asin Bertemu Ini Ayat Al-Quran Turun 1400 Tahun Yang Lalu Yang Notabene Belum Ada Penelitian Tentang Itu Dan Nabi Muhammad Tidak Pernah Menyeberang Ke Laut Manapun Juga Nah Pertanyaan Pertanyaan Saya Tapi Nabi Muhammad Tau Dari Mana Ya Saya Pernah Nonton Filmnya Muhammad Wakti Ya Mungkin Begini Bang Mungkin Gini Mungkin Beliau Sebelum Mati Kita Juga Sebelum Mati Nah Kita Harus Mencari Duru Ke Benaran Ini Yang Mana Kan Gitu Mungkin Gitu Ya Kita Mungkin Sebelum Tentang Bang Yang Dibawa Jangan Teriak Teriak Aja Bantu Tab Lai Tentang 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 Terima kasih. 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 kejujuran, nah silahkan teman-teman tadi saya apresiasilah silahkan menjelaskan bahwasannya Muhammad bilang ada laut terbelah gitu ada merah, ada air tawar itu hak anda, karena anda agama anda kan begitu, tapi kalau ranahnya Kristen, kita bisa jawab gitu, itu aja sih mausah sangga nah, kalau kita masuk kepada kepada apa sih buktinya ada pegangan di dalam kekristiani saya yakin cukup banyak sih kalau kita kristiani karena selain pegangan dari naskah-naskah kuno kita yang akurat itu tadi sampai sekarang kita harus disertai dengan tanda-tanda azayib dan mujizat itu lebih dari cukup sih sebenarnya di luar naskah, seperti itu nanti-nanti Bang Natan nanti kita bahas itu ya, soal naskah kuno ya oke, setuju ya boleh-boleh, nah oke, karena dibuka karena dibuka silahkan, Bang Anak Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah, nah disini kita lihat ya apa yang disampaikan oleh narasumber tadi Bang Ardiansyah yang mana dia menyebutkan bahwasannya kita lihat dulu dari kitab sucinya nah, Bang Ardi sudah menjelaskan tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 nah, sekarang disini Bang Natan menjawab nah, ketika Bang Natan menjawab bahwasannya ini adalah sebuah catatan-catatan yang sangat hebat dari seorang penulis nah, sekarang timbul pertanyaan baru disini, catatan-catatan penulis disini apakah sesuai dari firman yang disampaikan apakah kitab suci itu berbentuk penyelidikan atau benar-benar bukan bentuk penyelidikan itu yang harus kita lihat nah apakah kitab suci itu berdasarkan penyelidikan atau bukan tentu bukan pastinya karena kitab suci itu bukan penyelidikan comor 1, comor 2, comor 3 lalu disatukan bukan bukan seperti itu kitab suci kawan nah telah dinyatakan bahwasannya naskah-naskah yang ada tertulis di dalam 1 Yohanes 5, 7 nomor 7 tadi adalah tidak tertulis di dalam naskah teks tertua dan kamu menyatakan bahwasannya ini adalah hasil penulis yang mana Al-Quran dimana datanya Bang dari tadi kamu bertanya dari tadi kamu bersumber tidak ada data sementara ketika Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya dia bersama Zaid bin Sabat dia menyuruh untuk menulis Al-Quran atau mencatat Al-Quran itu di pelepah kurma pahami dulu jangan oh Nabi Muhammad tidak menyuruh nah ketika abad Nabi Muhammad SAW wafat maka disitulah Umar bin Khotab ingin menulisnya kembali nah itu baru benar tetapi untuk penulisan ini telah disampaikan kepada Zaid bin Sabat untuk menuliskannya ada ada datanya bahwasannya Muhammad menyuruh untuk membuat sebuah kitab ada datanya aduh gini 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 ntar ntar dulu bang bang anak batak gini anda tadi kan anda tadi kan menampil anda tadi kan bilang bahwasannya apa namanya ada sahabat Nabi yang membukukan jadi sebuah kitab betul gak bang Nathan betul gak Umar sama Zaid lah mereka mengumpulkan sebenarnya mengumpulkan Umar sama Zaid sekarang tunjukkan datanya Umar sama Zaid mengumpulkan tunjukkan dulu ke kita baru kita bahas itu caranya iya itu caranya ada banyak sih datanya kebetulan saya belum bisa dimana datanya dimana datanya Nabi Muhammad tidak menyuruh Zaid bin sahabat untuk menulis di pelepah kurma dimana bang Nathan menurut bang Nathan jika kitab muslim memberikan berbagai macam data berbagai macam data kemudian bang Nathan bisa mengklaim bahwa Al-Quran tidak asli tetapi bang Nathan tidak mampu menunjukkan sebuah data menurut bang Nathan kira-kira yang gak bener siapa nih coba gini bang bang apa ini tadi bang Ardi Ardi bang Ardi ya gimana anda teman-teman muslim makanya saya sebut polemikus teman-teman polemikus muslim memang gini keterbukaan kekristenan itu ada keterbukaan data kami anda gunakan untuk menyerang kami kembali itu sama dengan satu perdebatan atau dialog yang karena setiap ada 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 keteransparansi kami jawabannya juga ada disitu sekali belum kesitu belum kesitu tadi kan anda bilang anda mengklaim bahwasannya Quran kami gak asli ya kan nah tunjukkan bukan asli apa palsu makanya bukan palsu juga apa apa saya katakan saya hanya bertanya esensi Quran ini enggak tadi kan anda bilang tadi bahwasannya Quran ini tidak asli karena anda bilang ada beda-beda naskah tadi anda bilang tidak asli ada saksinya jangan gitu maksudnya apa tidak asli tadi kan anda bilang Quran ini saya bilang saya bilang Quran ini menurut anda sebagai kitab suci bisa anda jelaskan kenapa kitab suci yang tidak disuruh nabi anda inisiatif Umar sama jahid sehingga terjadi menjadi dikumpulkan semua menjadi sebuah di mana datanya di mana datanya Umar sama jahid di mana datanya Umar sama jahid silahkan buka datanya ada di ikrarepublik.co.id republik ada banyak di google ada banyak iya banyaknya dimana tampilkan satu saja ikra dot republik.co.id iya tampilkan satu saja datanya sudah selesai tinggal satu saja banyak satu diketik aja di google Umar min katap penulis kurung mengetik di google mati mateng ya hati izin izin ya bentar ya tadi sinatan bilang bahwa tidak ada perintah rasulullah kepada sahabat untuk menuliskan al-qur'an buku tidak membukukan itu namanya mushaf beda lagi konteksnya al-qur'an itu ayat per ayat makanya saya katakan qur'an itu kan ayat per ayat dihapal sama seperti mungkin potongan-potongan kecil ayat-ayat qur'an itu kan dikantongi sama-sama dihapal juga kecuali memang yang dibukukan itu namanya mushaf beda konteks itu ya itu tadi mushaf atau apapun itu namanya itu tidak ada dibukukan tidak ada pesan Muhammad untuk membukukannya namanya itu ijetihat aduh sekarang kan gini anda tunjukkan datanya anda tunjukkan datanya anda tadi kan minta data ke saya saya sudah kasih walaupun anda mana-mana-mana dikasih mana-mana saya tadi kan sudah sebutkan ada beberapa sumber satu saja tampilkan open cam open cam open cam sumber-sumber dari manuskrip kan saya sudah sebutkan iya tampilkan satu saja tampilkan datanya saya tidak bisa open cam terus kita tinggal cari aja kodex-kodex gampang kok semua tertera di situ mateng sekarang gini teman-teman anda juga membuat pertanyaannya dari google juga kan enggak dengerin 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 bang natan bang saya ngomong dengerin ya kita mengambil dari referensi terpercaya yang valid yang notabene itu dari dengerin dulu dengerin dulu itu kita ambil dari otoritas kristen bukan otoritas republik dengerin dulu jangan dipotong bukan dari otoritas republika .co.id bukan dari otoritas news id.com bukan dari otoritas rcti.apapun juga bukan tapi dari otoritas orang kristen contoh sabda contoh lagi kodex kodex sinaitikus.org nah itu namanya data yang valid kalau data yang anda tampilkan tadi datanya gak valid karena apa karena itu saduran anda tahu gak saduran eh tahu gak abang anda 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 gini teman justru mungkin yang pendengar bisa menilai lah artinya gini ketika anda mengambil data dari dari ilmu kami bertuhan dari data kami sendiri dari sabda dan anda mencari-cari kelemahan disana ya kita sudah paham itu sebenarnya itu justru lucu sih menurut saya lucu sekali yang lucu itu ketika anda klaim Al-Quran kita gak asli tapi anda gak bisa buktikan gak aslinya dimana itu yang lucu yang bilang tidak asli siapa yang saya tanya ada gak diperintahkan Muhammad agar Quran itu asli loh sama saya katakan gini saya bukan bilang tidak asli saya tidak bilang tidak asli teman-teman saya hanya bilang maaf Bang Ardi Bang Ardi saya bukan tidak saya tidak bilang tidak asli buku anak saya juga yang IPA itu asli semua buku ini asli kamus itu asli semua masalahnya saya bertanya untuk menjadi sebuah buku atau sebagai kitab itu ada gak perintahan nabi anda kalau ada tolong kasih data dan data anda bertanya itu itu namanya membuat satu polemik yang memang kami juga sudah mengetahui ada beberapa ayat memang ada yang bahkan kosong sampai sekarang manuskripnya tidak ditemukan isinya anda tahu dari siapa Anda tahu dari siapa kalau Abu Bakar itu mengumpulkan menjadikan sebuah kitab anda tahu dari siapa ya dari referensi google juga sama seperti teman-teman yang mana-mana referensinya sekarang tinggal anda tinggal anda buktikan kok tinggal saja kalau yang saya siapa gantian aja ngomongnya gitu saya jawab gitu terus apa yang dibawa bantu tap layarnya bikin 100k ya lanjut bang Ardik apa yang di eh host mau nijin host mau nijin host kalau diskucinya nggak berimbang gini saya tak nyimak aja host biar mungkin teman-teman muslim yang lain saya nggak mampu kalau kayak gini saya nyimak aja ya nggak kuat otak saya lanjut bang vinul sama bang dor silahkan gini dari tadi kamu sudah menyampaikan oh benar memang Zaid bin Zaid bin Zaid itu diperintah untuk menuliskan Al-Quran di dalam di sebuah pelepah kurma atau tulang atau kulit hewan nah disitu sudah membuktikan bahwasannya pada saat itu belum ada namanya mengenal kertas pahami jangan hanya bernarasi tapi tidak memakai dengan akal benar atau tidak narasi yang saya sampaikan benar kenapa tidak mungkin pada saat itu ada kertas mesinnya jangan kan kertas mesinnya membuat kertas itu aja belum ada kawan disitu yang harus anda pahami intinya seperti ini teman-teman intinya seperti ini kita kan sedang menguji tentang kitab suci mana yang benar kan itu di awal itu sebenarnya kembali kepada kita masing-masing kembali kepada masing-masing menurut saya seperti itu karena Unirifah ada di bawah Unirifah ini naik aja ajing permintaan gak bisa gak ada tangganya gak ada tangganya ada astagfirullah itu loh kata Unirifah gak ada tangga aku cantik terlalu amat dah yaudah ini cantik ini enggak naik naik sini iya oke bang assalamualaikum meniru lanjut oke bang natan kalau mau diskusi secara baik ya kan kalau mau diskusi secara akademis bang natan itu minimal harus bisa menyebutkan datanya menunjukkan datanya kepada kita kemudian data itu ada yang valid ada yang tidak tunjukkan data yang valid yang mana yang otoritasnya dari muslim atau dari orang islam begitu kalau bang tunggu dulu jadi potong jadi potong tunggu dulu kalau bang natan itu bernarasi saja oh saya tadi sudah menyebutkan datanya di republika.an kok republika itu kan datanya gak valid bang natan kita kita yang baik lah bang natan saya juga dari tadi menghargai bang natan saya gak pernah menghina bang natan bener gak tolonglah diskusi yang baik otak saya sudah panas gara-gara mikir ini bang natan bang ardi bang ardi bang ardi saya kan sudah sampaikan tadi data yang bang ardi bawah adalah saya katakan problem bisa juga ya problem konteks situasi historical bybel kami yang transport gilang deh yang kami buat anda tanya balik ke kami mudah kan contoh gini mestinya anda buat data yang memang suatu yang wow gitu dan memang unik gitu tapi kalau anda tetap membuat ini pertanyaan ini tentang kodex teman-teman muslim seringkali menaikkan ini masalahnya anda menaikkan ini sepertinya jadi suatu maaf ya kalau saya bilang suatu kejanggalan lah saya bilang kebodohan gak usah lah karena ini data kami bro kami ini menuliskan dengan jujur sejarah penulisan ini gitu dan jawabannya juga ada disitu gitu loh bro kami mengambil manuskrip-manuskrip lain tidak hanya mengandalkan kodex-kodex vatikanus dan kodex-kodex lain diterangin disitu bro mana datanya mana yang tertulis dan anda tunggu dulu dan anda mengatakan ini data saya tunggu sebentar dan anda mengatakan ini data saya anda bilang saya bendera putih iya kamu menyampaikan bahwasannya tertulis di dalam kodex lain mana datanya mana tertulis aduh kacau